Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, balik lagi bersama mimin disini tentu saja dengan informasi terbaru dari deonsu family spesial untuk kalian semua dengar informasinya, kejutan dari onyo ntar tanggal 11, tanggal 11 live dari Semedang guys SCTV kanapal ya di Malaysia dalam rangka apa nyanyi oke SCTV tanggal 11 ingat ya, tanggal 11 siang SCTV kanapal Semedang tanggal 11 Lubuk Linggau Lubuk Linggau ayo siapa yang tinggal di Lubuk Linggau oh iya aku lupa nanti aku liatin ya aku liatin ya Zah Lubuk Linggau ada warga Lubuk Linggau enggak bersiap-siap ya bulan ini, bulan ini yang karnaval di Sumedang terus di GTV dan bulan depan Juli ada di Malaysia sama Lubuk Linggau Lubuk Linggau ya iya harus datang dong iya dong harus datang dong jadi ada 4 kejutan dari onyo dari sekarang kalian harus yang di Malaysianya tanggal 2 Juni ya ini waktu masih live di Villa Sukabumi ada beberapa hal yang perlu mimin sampaikan jadi disini onyo itu taking control enggak hanya di depan tetapi juga di belakang ya ngurusin flash sale dan segala macam ini produknya kan bagus ya jadi sebelum di Onsu itu jualan mereka memastikan bahwa produknya itu bagus seperti contohnya itu Onyo memakai sendiri produknya ya untuk rambut jadi mereka enggak hanya sekedar jualan sahabat Onsu tetapi mereka membuktikan ya bahwa produknya itu layak untuk dijual kemudian Onyo terus meyakinkan pembeli lihat semangatnya Onyo iya akun-akun bodong enggak jelas ya lihat semangatnya itu loh sahabat Onsu kasih semangat kepada staffnya untuk semangat dan otomatis JJ maupun Uncle Tommy ikutan semangat gitu ya ngeliat anak bujang ini semangat lihat tuh di belakang anak bujang lagi ngatur produk-produk yang di flash sale ya skillnya luar biasa gak hanya sekedar mampu untuk jualan tapi Onyo juga mampu untuk mengatur barang yang ada di laptop itu ya untuk flash sale ya nah ini kerja sama tim yang bagus ada anketomi dan JJ di depan dan Onyo di belakang situ ya ngurusin produk yang di flash sale seperti itu ya lihat semangatnya semangatnya ya ampun udah habis-habis energinya ya luar biasa anak bujang sempat-sempatnya berdiri tadi ayo-ayo katanya nah ini ketika nah ketika penjualan untuk produk sebelumnya sudah sepi Onyo gak mau hanya yaudah deh gitu tetapi lanjut ke produk berikutnya dan lihat disini semangatnya itu loh sabar Tonsu gak habis-habis ya tenangannya siya bahasa Inggris ya nah ini ketika ada yang belum direspon chatnya Onyo ini punya responsibility ya untuk mencari tahu chat apa sih yang belum direspon ya hal ini bertujuan untuk memuaskan penonton memberikan servis terbaik gitu ya jadi setiap pertanyaan dari mereka selalu dibalas oleh Onyo kesimpulan pertama yang mengatakan karir veteran meredup dengarkan kejutan dari Onyo jadi tanggal 2 Juni catat ya Onyo akan perform di GTV saatlah berlangsung ini live dari manajernya yang ada yang bertanya kita sebagai penggemar dapat undangan gak untuk bisa menyaksikan perform dari Onyo secara langsung di studio GTV kemudian ibu Hedy Helena ini mengatakan sampai dengan saat ini belum mendapatkan informasi yang jelas apakah akan ada fanbase yang bisa ikut nonton langsung pada saat Onyo ini perform tapi biasanya selalu ada ya karena dari pihak TV pasti menyediakan wadah bagi siapapun fanbase penggemar yang mau nonton langsung perform idolanya itu diperbolehkan nanti kalau ada informasi dari ibu Hedy Helena pasti Mimin akan sampaikan kepada kalian semua jadi bagi BXB yang tinggal di Jakarta atau penggemar veteran deonsu yang tinggal di Jakarta yang mau nonton langsung pada saat veteran ini perform tanggal 2 Juni di GTV kalian bisa kesana kemudian di bulan Juni akan ada kejutan lagi dari veteran yang mana veteran ini akan perform di SCTV Karnaval Sumedang Jawa Barat mohon maaf kalau salah pepinsi ya disitu tadi Mimin sudah browsing ya sebelum menyampaikan kepada kalian Sumedang itu berada di Jawa Barat ayo disini siapa BXB yang tinggal di Sumedang tunggu tanggal 11 Juni kemudian untuk bulan Juli veteran ini akan ke Malaysia ya kemarin-kemarin juga Mimin sudah infokan kepada kalian semua nah disana nanti veteran ini akan perform mana nih BXB Malaysia ayo komen dong apakah kalian sudah siap untuk menyambut kehadiran idola di tempat kalian mengenai tempatnya di kota mana Mimin juga belum mendapatkan informasinya ya nanti kalau ada pasti Mimin akan kasih kabar kepada kalian kemudian disini siapa penggemar veteran yang tinggal di Lubuk Linggau kalau gak salah itu di Provinsi Sumatera Selatan bersiaplah karena pada bulan Juli nanti veteran akan perform disana ayo kemarin siapa yang bilang karir veteran sudah meredup kenapa veteran gak manggung lagi memang kemarin itu veteran tidak manggung di TV atau off gitu ya karena sedang bersiapan untuk ujian hari ini kemungkinan hari terakhir veteran menjalani ujian dan setelah itu veteran akan libur ya akan ada perform perform atau kejutan kejutan dari veteran yang kedua pada saat life berlangsung onyo handle dua pekerjaan sekaligus pada saat life berlangsung biasanya kan veteran ini hanya stay di depan kemudian menjelaskan kepada penonton tetapi berbeda kali ini veteran gak hanya stay di depan tetapi juga mengatur produk-produk yang difresel lewat laptop bahkan untuk meyakinkan pembeli bahwa produk ini bagus veteran menggunakan sendiri produk tersebut memang ayah ini sebelum produk itu dijual dicoba dulu apakah bagus atau tidak layak atau tidak kalau layak baru dijual ketika veteran memakai produknya sendiri pada saat life jualan sedang berlangsung veteran ini hendak meyakinkan kepada pembeli bahwa produk ini layak dan bagus veteran juga dengan penuh semangat meyakinkan kepada pembeli produk ini bagus produk ini layak kalian harus beli kalian harus punya kalian harus menggunakannya kemudian ada momen juga saat penjualan ini terlihat sepi dan juga para host ini terlihat lemas bukan veteran namanya kalau tidak menunjukkan sikap pemimpinnya yang luar biasa veteran disini gak ada lemas-lemasnya sama sekali gak ada capek-capeknya sama sekali veteran malah memberikan suntikan semangat kepada teman-teman host ayo ayo guys kita harus semangat ayo juara lagi ayo check out seperti itu kata-kata dari veteran tak pernah tak pernah lah veteran bos kecil untuk memberikan semangat kepada host untuk memberikan yang terbaik kemudian pada saat penjualan ini sepi veteran gak hanya berdiam tetapi veteran ini mencari cara gimana biar ada penjualan akhirnya veteran pun memutuskan untuk mengganti produk dari produk A ke produk B dengan harapan setelah mengganti produk akan ada penjualan luar biasa strategi yang digunakan oleh veteran ini ya oke sahabat deonsu demikianlah update dan mimin untuk kali ini bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sampai jumpa di video berikutnya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga deonsu sampai jumpa di video berikutnya